Welcome back to my youtube channel dengan saya Apotekir Ana Teman-teman apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman Jadi memasuki bulan ramadhan nih teman-teman Sebelumnya saya mau ucapin Minel Aydin, Mulfa Aydin Semoga puasa teman-teman semua Dapat berjalan dengan lancar pokoknya ya teman-teman ya Oke teman-teman kali ini saya mau bahas tentang Kulit yang dermatitis atopik pada bayi dan anak Gimana sih cara penanganannya? Yuk kita mulai Apa sih dermatitis atopik itu? Jadi dermatitis atopik atau biasa dikenal dengan nama ezima Ini adalah gangguan pada kulit yang bisa menyebabkan Merah, gatal, iritasi Umumnya ini terjadi pada bagian pipi ya teman-teman ya Sampai ke mulut juga lipatan-lipatan Seperti di tangan, terus di leher dan juga di kaki juga bisa ya teman-teman Nah dermatitis atopik ini umumnya dialami pada bayi, pada anak, dan juga pada orang dewasa Apa sih penyebab dari dermatitis atopik ini? Jadi salah satu penyebabnya yaitu dari faktor keturunan Yang bisa diturunkan dari salah satu orang tuanya Ataupun dari kedua-duanya ya teman-teman ya Ini biasanya orang tuanya memang mengalami alergi Seperti asma ataupun alergi dari rinitis Dan faktor lain bisa juga karena faktor lingkungan Jadi adanya paparan iritan seperti debu Seperti itu ya teman-teman ya Apa sih ciri-ciri dari dermatitis atopik? Biasanya ciri-cirinya anak ini memang mengalami kemerahan Pada bagian tadi nih pipi ataupun deket-deket mulut Yang biasa disebut dengan ruang susu Padahal sebenarnya bukan ruang susu Tetapi dermatitis atopik atau ezema ya teman-teman ya Bisa juga terjadi di tangan nih Di lipatan-lipatan tangan ataupun lipatan-lipatan kaki Dan bisa juga memang menyebabkan gartal Kulitnya menjadi sangat kering dan juga bersisi Tapi kalau teman-teman semua disini ragu Apakah anak saya ini mengalami yang namanya dermatitis atopik Harus segera konsultasi kepada dokter Bagaimana sih treatment atau perawatan pada bayi yang mengalami si dermatitis atopik Jadi ada dua nih teman-teman Yang pertama itu adalah penanganan atau treatmentnya secara medical Dan yang kedua yaitu treatmentnya dengan menghidrasi kulitnya Supaya skin barriernya dalam kondisi yang sehat Nah yang pertama kita akan membahas dengan menggunakan medical treatment Untuk medical treatment sendiri Biasanya kita memang harus pergi ke dokter dulu Untuk memeriksakan diri bahwa memang benar Anaknya memang mengalami yang namanya dermatitis atopik Baru dokter akan memberikan resep obat Kayak gitu untuk kita nanti tembus ke akotik ya teman-teman ya Nah salah satu obatnya yang biasanya diberikan oleh dokter Yaitu krim hidrokortison Jadi krim ini digunakan untuk meredakan peradangan yang terjadi pada anak ya Jadi pada kemerahan pada anak atau peradangan Ini langsung diberikan krim hidrokortison Dan krim hidrokortison ini merupakan golongan kortikosteroid Kayaknya saya pernah bahas juga ya salah satu obat dari kortikosteroid ya teman-teman ya Mungkin ada di video ini nih Jadi teman-teman bisa langsung lihat Nah karena ini merupakan krim dari dokter Jadi memang harus dengan resep dari dokter Jadi gak boleh beri sembarangan karena ada efek sampingnya Salah satu efek sampingnya yaitu terjadinya penipisan kulit Kulitnya nanti malah lebih merah, kering dan akhirnya terasa terbakar ataupun iritasi Dan bisa juga nanti timbul perubahan warna kulit pada si kecil Nah obat yang kedua yang salah satu akan diresepkan oleh dokter yaitu antihistamin Jadi obat golongan antihistamin ini biasanya diresepkan juga oleh dokter Untuk meredakan gejala alergi pada dermatitis atopik ya teman-teman ya Seperti yang tadi nih kulitnya merah, gatel, bengkak gitu ya Obat ini bekerja dengan cara nanti melepaskan histamin Yaitu zat yang dihasilkan oleh tubuh saat terpapar zat alergen atau zat pemicu alergi Obat yang ketiga biasanya yang dokter berikan selain krim biasanya dokter akan memberikan obat oral Yang dari golongan kortikosteroid ya teman-teman ya Untuk meredakan peradangan yang tadi ya teman-teman ya Untuk mengurangi gejala-gejala dari dermatitis atopik Dan pastinya obat ini memang tidak boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter Karena memiliki efek samping nih teman-teman Salah satu efek sampingnya jika obat dari golongan kortikosteroid ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang Jadi dapat terjadi gangguan pertumbuhan Selain dengan medical treatment kita juga harus melakukan yang namanya treatment perawatan diri sendiri ya teman-teman ya Nah ini ada dua cara juga yaitu pertama menjaga dengan hidrasi kulit Dengan mandi menggunakan sabun yang memang khusus digunakan untuk dermatitis atopik Yang kedua yaitu menggunakan pelembab sesering mungkin Karena apa? Karena kulit yang mengalami dermatitis atopik ini cenderung kondisinya kering Dan tadi karena skin barriernya nggak sehat Jadi kita tetap harus menjaga supaya hidrasi kulitnya ini terjaga Jadi kadar air yang di dalam kulitnya ini nggak cepat kering ya teman-teman ya Atau nggak cepat menguap sehingga hidrasinya tetap bener-bener terjaga nih teman-teman Yang ketiga yaitu menggunakan baju atau bahan ya pakaian yang memang nyaman nih teman-teman Dan yang keempat adalah menjaga juga dari kondisi lingkungan supaya nggak terlalu panas ataupun terlalu dingin Jadi lingkungan disini adalah udara yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin ya teman-teman ya Oke yang kedua caranya yaitu dengan memperbaiki skin barrier Bagaimana sih dengan memperbaiki skin barrier ini jadi memang harus menggunakan basic skin care Yaitu pelembabnya tadi ini selain digunakan sesering mungkin tetapi memang harus yang sesuai untuk dermatitis atopik Jadi nggak boleh pelembab dari yang biasa ya teman-teman ya seperti itu Nah pelembabnya ini bagusnya digunakan kapan sih? Jadi sebaiknya digunakan setelah mandi kemudian dalam kondisi yang sedikit agak basah itu langsung digunakan pelembab Kayak gitu supaya kulitnya ini tetap terjaga hidrasinya gitu Tetapi bukan hanya setelah mandi aja Jadi selain itu juga nanti bisa sering digunain apalagi kalau memang cuacanya agak terlalu dingin ya teman-teman ya Karena kulit akan jadi lebih cenderung kering Produk yang saya mau jelaskan disini untuk bayi yang mengalami dermatitis atopik yaitu Bambi Baby nih teman-teman Jadi Bambi Baby ini mengeluarkan 3 produk sekaligus Yaitu adalah Head to Two Wash Dan yang kedua adalah Body Lotion Yang ketiga adalah Compact Powder Jadi nanti saya jelasin satu-satu ya produknya ya Apa sih rangkaian dari derma care serisnya Bambi ini? Yang pertama itu yaitu Head to Two Wash digunakan tadi untuk mandi Yang kedua itu adalah Body Lotion Jadi sebagai pelembabnya Dan yang ketiga yaitu Baby Compact Powder Ini pertama kali ada nih Compact Powder di Indonesia khusus untuk atopik Khusus untuk kulit atopik Apa sih keunggulan dari produk Bambi Baby Derma Care Seris ini? Yang pertama yaitu produk Bambi Derma Care Seris ini mengandung bahan-bahan yang efektif untuk mengurangi dari gejala si dermatitis atopik ini Seperti tadi kemerahan, kemudian ruam, terus kemudian gatal-gatal dan iritasi Nah kandungannya ada apa aja? Ada Cicermite, ada Bisabolol, kemudian juga ada Provitamin B5, ada Licorice dan ada Camomelnya Nanti saya jelasin ya manfaatnya dari aktif ingredientnya ini Yang kedua ternyata produk Bambi Derma Care Seris ini, ini sudah dilakukan uji klinis Dan juga dia melakukan yang namanya panel tes pada bayi yang memang mengalami dermatitis atopik Dan terbukti memang ini dapat mengurangi kemerahan, gatal, ruam, iritasi pada bayi yang memang mengalami dermatitis atopik Yang ketiga produknya ini steroid free, jadi aman banget ya teman-teman Yang keempat yaitu allergen ingredient free Yang kelima produk ini hipoallergenic dan dermatology tested Yang keenam produk ini sudah tersertifikasi halal, jadi aman untuk kita semua ya teman-teman ya Kita mulai bahas dari aktif ingredientnya Yang pertama itu ada Cicermite Komplek, ini menarik banget Karena Cicermite Komplek ini, ini manfaatnya untuk mengunci dan menjaga kelembapan kulit Serta membuat si skin barrier ini menjadi lebih kuat Dan yang kedua tadi ada Bisabololnya Apa sih manfaat dari Bisabolol ini atau fungsi dari Bisabolol ini? Fungsi dari Bisabolol ini, ini menenangkan dan meredakan iritasi pada kulit Jadi fungsinya itu untuk menenangkan kulit yang memang mengalami iritasi ini teman-teman Sehingga kulitnya ini terlindung dari bahan-bahan yang memang menyebabkan alergi dan iritasi Dan iritasi ya teman-teman ya Yang selanjutnya yaitu memperkuat sistem pertahanan kulit Jadi dari dua aktif ingredientnya ini aja Ini bener-bener bisa membantu dalam merawat kulit si kecil yang mengalami dermatitis atopi Untuk usia berapa sih produk ini digunakan? Jadi produk ini bisa digunakan mulai dari bayi baru lahir atau newborn Nah sekian informasi dari saya Jika teman-teman nanti ada pertanyaan seputar produk Bambi Baby Dermacat Series ini Ataupun seputar dermatitis atopi Nanti teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lainnya See you di next video Bye-bye Bye-bye